Wakil Presiden mengingatkan empat resiko perekonomian Indonesia yang perlu diwaspadai dan diantisipasi di tahun 2014. Empat faktor resiko itu diingatkan Wapres di hadapan para pelaku pasar modal saat membuka perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Faktor resiko yang disinyalir Wapres Budiono antara lain terkait likuiditas global pasca pengetatan stimulus moneter Amerika, gejolak harga minyak, harga bahan makanan dan politik dalam negeri selama tahun pemilu. Menurut Budiono, pengetatan likuiditas global tahun ini perlu diwaspadai karena trigger tapering off saat ini, bukan lagi karena bangkrutnya perusahaan finansial atau hilangnya kepercayaan pasar seperti tahun 1998 dan 2008. Namun ini karena pemulihan negara-negara maju terutama Amerika Serikat, demikian pula resiko harga minyak perlu diantisipasi karena konsumsi terus meningkat di tengah penurunan produksi. Sementara harga makanan perlu diwaspadai karena terkait langsung dengan inflasi. Meski demikian Budiono optimistis, dunia usaha akan lebih baik tahun ini. Karena pembangunan sejumlah proyek infrastruktur baru seperti bandara, jalan tol, jalur kereta api, serta pelabuhan sudah selesai dan mulai beroperasi tahun ini. Saya sangat yakin, menjelang akhir atau semester 2 2014 ini, kalau semuanya berjalan baik, itu akan terbentuk apa yang saya sebut sebagai political capital yang sangat signifikan. Semua orang akan memberikan suatu ruang yang cukup besar bagi pemerintah yang akan datang untuk melakukan sesuatu yang barangkali pada kalau dilakukan di pertengahan, pemerintahnya tidak bisa dilakukan. Political capital ini saya harapkan nanti bisa terbentuk dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah yang akan datang.